Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Pada kali ini saya akan melanjutkan dari video PT Cahaya untuk bagian ketiga Dimana pada video kali ini kita akan membuat daftar customer serta supplier beserta saldo awalnya Dan juga kita akan mengikut persediaan barang dagangan Berikut ini adalah langkahnya Kita mulai dari membuat daftar customer dan saldo awalnya Yaitu saldo piutang Pertama kita buka dulu aplikasinya Nah seperti ini Kita mulai dari customer yang pertama Yaitu tokoandani Berarti kita membuat namanya terlebih dahulu Untuk membuat nama customer kita ke cut file Lalu cut list Lalu buat baru Namanya adalah tokoandani C001 Untuk alamat bisa digunakan ini Ini alamatnya bisa di ketik dan dipindahkan ke sini Nah seperti ini Tapi kalau misalnya alamatnya mau dibuat silahkan Seperti ini ya Lalu Kebijakan terminnya ini lebih baik kita buat Jadi setiap muncul tokoandani Terminnya otomatis terisi Nah disini ada terminnya kita buat ya Kita buat di selling detailnya Ini menggunakan in given 1 per 10 and 30 Ini 10 30 Karena diskon 30 Oke Kalau udah Kita buat lagi yang kedua Tokobahana Hana Oke Alamatnya juga boleh di copy paste saja Oke Lalu Sama Selling detailnya kita isi ya In given Oke lanjut lagi Buat lagi Toko cempakam C003 C003 Ini alamatnya Lalu Selling detailnya juga kita isi ya Oke Yang terakhir adalah Toko Dira C004 C004 Jadi terminnya tetap kita buat dulu ya Agar setiap muncul nama customer ini Terminnya otomatis Boleh di cek kalau misalnya kita sudah setting seperti ini Nanti waktu saldo awalnya pasti otomatis terisi Oke Sekarang nama customer sudah selesai Kita lanjut ke saldo awalnya Nah ini dia Kita coba saldo awalnya Kita set up Balance Customer balance Ini dimulai dari Tungko Anda nih Tuh ini dia Terminnya sudah otomatis terisi Karena kita sudah setting waktu nginput cut filenya Oke Invoice nya kita buat ini aja Tanggalnya adalah 30 November disini Ini tanggal yang ini 20 November 2018 Berarti ketik 20 November 2018 Angkanya 44 juta Oke kita record Kita buat lagi Toko bahana Ini otomatis ya Terisi Jadi waktu nginput nama customer nya Kita bagusnya membuat Ya Nama Ininya Kita membuat terminnya 25 November Angkanya 33 juta Oke Yang terakhir Toko dirang Tanggal 30 Oke Nah Kalau ada ucapan seperti ini Artinya Saldo awal piutang Di account receivable Sudah sesuai dengan saldo awal piutang Yang sudah kita input Oke ini Jadi link account receivable ini adalah link yang ada disini Ini dia Link yang ada disini Account receivable ini Ya Jadi kalau ini linknya ada centang Ini sudah ada centangnya Dan ada angkanya Nah ini sudah sama seperti yang ada disini Jadi kalau ada yang bertanya Bu kenapa link account saya masih 0 ya disini Karena Belum input saldo awal Mungkin kalau saya sudah input Berarti link account nya salah Perlu diperbaiki Oke sekarang kita lanjut Untuk input nama dari supplier nya Sama langkahnya Seperti kita membuat nama Customer Oke kita buat baru New Tinggal diganti Tipenya supplier Kita buat namanya PT ASOKAM S001 Alamatnya Kita buat Lalu Termin nya sekalian kita isi Dibayang detail In given 2 per 10 And 50 Di 50 ya Oke Kita bikin baru lagi Toko Baratang PT Baratang PT Baratang Oke Ini alamatnya Langsung buat Termin nya sama 2 per 10 N30 N50 10 50 Dan 2 Oke Lanjut ke 3 ya Langsung new aja PT Caraka Termin nya Termin nya langsung kita isi In given 2 per 10 N50 Oke Sekarang kita input Saldo awalnya Langkahnya sama ya Seperti tadi Cuman letaknya di Setup Balance Dan supplier balance Ini dia Sekarang kita Mulai Dimulai PT ASOKA Tuh Termin nya udah terisi ya Karena Kita sudah membuat Di cut file Jadi kalau termin nya Ada yang beda Artinya Kita buat dulu Termin nya Langsung disini Boleh Atau Waktu bikin Di cut file Keuntungan kita Membuat termin Di cut file Yaitu Setiap muncul Nama PT ASOKA Nanti Baik Di saldo awal Baik Di Pembelian Penjualan otomatis Termin nya Trisi Sesuai settingan kita Oke Kita lanjut Tanggalnya adalah 18 November 2018 Ini dia Fakturnya Oke Kalau udah Angkanya 44 juta Oke Record Tambah lagi PT Barata Sama ya Tanggalnya 26 Oke 22 juta Median Record Satu lagi PT Caraka 30 88 juta Nah ini artinya sudah balance ya Antara input saldo awal Hutang Account payable Sama dengan input saldo awal Hutang Yaitu Nama suppliernya Ini dia sudah seperti ini ya Oke Kalau udah Misalnya ada terjadi kesalahan Tinggal di Klik mana ini Nah ini Perbaikinya Atau Untuk memperbaikinya Di sini letaknya Kita klik aja Boleh di menu Account Banking dan lainnya Kita klik aja Transaksi jurnal Nah Seperti ini Kita bisa lihat Saldo awal hutang Itu ada di Purchase Kalau mau diubah Tinggal klik panahnya Ya Kalau saldo awal Pihutang Ada di sales Nah tinggal diklik panahnya Apabila ada kesalahan Nah seperti ini ya Cara Kalau melihat keseluruhannya Klik aja di all Ini semuanya Oke lanjut Kita yang terakhir Yaitu input Daftar Product Atau nilai persediaannya Oke kita klik inventory dulu Lalu item list Kita mulai yang pertama Yaitu item numbernya yang ini AUN06 Nah Namanya ini Nama produknya Centang ketiga Tiga nya Nah dia Cost of sale nya Adalah Cost of goods sold Nih Ya Ibuy nya Nah Isell nya adalah Sales of merchandise Inventory nya Yaitu Merchandise Inventory Nah seperti ini ya Link nya Lalu Kita buat Sin nya PPN Atau disini Namanya VAT Nah Ini tergantung Settingan kita Ini langsung Disetting Untuk saldo Awalnya ini Bukan disini Letaknya Ini biarkan Satu disini Nah kita Buat yang kedua Kalau sudah Buat ini semua Baru kita Buat saldo Awalnya Item yang Kedua Oke ya Sudah otomatis ya Ibuy nya adalah Cost of goods sold Isell nya adalah Sales Iinventory nya adalah Merchandise Inventory Lalu Ininya PPN Atau VAT Karena Kalau disini Kita setting VAT Setiap Transaksi Barang Ini Maka Akan otomatis VAT Kalau kita Buat NT Saat pembelian Penjualan otomatis NT Jadi kita harus Mengubahnya Oke Kalau sudah Simpan Baru kita Input saldo Awalnya Nah Untuk input saldo Awal Kita klik Count Inventory Nah Untuk yang pertama Barangnya 80 Jadi ketik aja 80 Enter Lalu 70 Ini disesuaikan Osor nya 70 Kalau sudah Klik Adjust Inventory Lalu Pilih Menu Merchandise Inventory Dan Continue Oke Tanggalnya adalah 30 November Tanggal Dibuat dulu Oke Harganya ini 1 juta Yang bawah 1 juta 200 Di enter Ini disini Ada jumlahnya Ini 80 Sama Ini 84 Sama ya Oke Kalau sudah sama Dan tadi kan Kita sudah pilih Akunnya Dia muncul disini Akunnya ya Jadi kalau kita Tidak ada akunnya Nanti dia harus Kita isi Akunnya kemana Kalau sudah record Kalau sudah Kita klik Transaksi jurnal Nah ini dia Inventory Jadi kalau ada Kesalahan Bu saya Salah nih Tanggalnya Misalnya yaudah Klik aja panah ini Lalu ubah Kesalahan kita Mungkin Salah tanggal Mungkin Unitnya Salah ketik Kebanyakan 0 Atau kurang 0 Nah cara memperbaikinya Cukup buka Transaksi jurnal Pilih inventory Dan klip panahnya Nah jadi Untuk memperbaiki Saldo awal hutang Saldo awal piutang Memperbaiki Saldo awal persediaan Kita buka Transaksi jurnal Bisa di Account Maupun Purchase Sales Kita klik aja Bawah Kalau mau lihat Keseluruhan Ada di all Ya Demikian video kita Kali ini Sudah meng-input Saldo awal Piutang Hutang Dan Persediaan Terima kasih atas Perhatiannya Sampai ketemu di video Berikutnya Yaitu bagian Ke Empat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat pagi Terima kasih kerana menonton